Kalau mau beli motor, pelajari dulu, jangan seperti beli kucing dalam muka arung Jadi, sekali lagi, kalau ada keluhan, jangan marah-marahnya di bengkel Karena bengkel justru yang akan membantu mencarikan solusi Kalau motornya ada apa-apa Siapa di antara kalian yang ada niatan beli motor atau ganti motor di tahun ini? Nah, kira-kira pilih motor apa? Dan bagaimana caranya? Cara memilih atau tips membeli motor ya, oke? Oke, sebelumnya simak dulu yang seperti ini Oke semuanya, balik lagi dengan saya, Adino Ban Gunawan Motor Poker Lama Senggungan dan Tanpa Pemanis Buatan Seperti biasa, di sela-sela perjalanan berangkat kerja ke bengkel resmi sama Arena Plaret di Purwakarta Di jalan, kita sharing-sharing aja dulu Ini banyak yang nanya nih Karena ini biasanya setiap tahun banyak yang ganti motor Oke, sebelumnya saya sudah pernah bikin ya vlog sebelumnya Tips memilih motor Bebek atau Matic atau motor kopling, motor sport gitu ya Nah, untuk kali ini Saya mau lebih dalam lagi membahas tips memilih motor ya Terutama brand ini nih Nah, jadi Sebentar, 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 sebentar Sebentar, 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 sebentar ya Aduh, ini agak berbahaya nih Kalau nggak cepet-sepet Nyalip di sini Jangan tanggung pak, kalau tepat kayak gini pak Oke pak Nah, sebentar, sebentar ya Kalem, kalem, kalem Gas Oke Waduh, aerok nih Wah, oke Jadi Cara memilih Cara Tips memilih motor Aduh Yang harus diperhatikan gitu ya Jangan sampai Ini banyak kejadian nih Banyak yang komplain Banyak yang Ngeluh gitu ya Om, kok motor emek nggak ada salahannya Dari awal jual juga nggak ada salahannya, bos Gitu kan Jadi, jangan sampai Udah beli baru tahu ini nggak ada salahannya, misalkan Sekarang motor apa sih Eh, apa Sekarang motor itu pernah dilepas salahannya Kenapa? Motor injeksi Kalau akinya jelek Jadi, salah satu pertanyaan Kenapa sih motor sekarang Pernah dibuka salahannya Ini terutama katanya Yamaha Terutama N-Mex Aerok Bukan cuma itu aja sekarang Hampir semua brand juga dibuka Dilepas Motor spot kayak ZX juga Sekarang nggak pakai selahan Dulu fiction ya Wah, itu mah bisa didorong Oke, baik Sekarang saya akan Kasih gambaran ya Pertanyaannya sekarang Kalau bicara motor emek Motor nggak ada salahannya Ya, kalian Kalau nggak mau beli jangan Tapi Harus ingat juga Kalian ada mobil nggak di rumah? Misalkan Avanza Matic Ada selahannya nggak? Nggak ada kan? Nah Jadi Bukan masalah selahan Atau nggak ada selahan Motor Motor teknologi sekarang Injeksi itu Meskipun bisa diselah Kalau akinya ngedrop Nggak bisa nyala Bos Kalaupun bisa nyala Misalkan Ini dipaksain nih Ada kan? Masih ada motor yang Injeksi yang masih pakai selahan Meskipun sekarang udah dilepas Yang generasi sekarangnya Karena apa? Karena kalaupun masih hidup Itu baterainya Voltasenya kecil Rusak Echo-nya Bisa Apa namanya Kabelnya Panas Kepakar Gitu ya Jadi Harus tahu dulu Itu masalah selahan tuh ya Jadi bukannya Nggak bisa pakai selahan Bisa aja Bukan masalah ini irit Hemat Jadi untung besar Bukan Tapi karena memang Supaya motornya dirawat Kalau sekarang Rawat Baterai Motor Ini aja Motor Apa Mesin aja Bensin Nggak dirawat Baterainya Gimana Kalau ngomongin Motor elektrik Atau Mobil elektrik Gitu ya Itu kan Pulau baterai ya Nah Jadi Tips membeli motor itu Pertama yang harus diperhatikan Adalah Kalian mau beli motor apa Spesifikasinya Seperti apa Speknya Nah Cari tahu dulu Boleh Justru harusnya seperti itu Bila perlu Pinjam punya temen Misalnya Kalau mau beli NMAX Enak NMAX Coba dicobain dulu Jangan sampai Seperti kaget Kok NMAX seperti ini Lah Kan Motornya udah ada Atau test ride dulu Kan ada Suka ada test ride tuh Di dealer-dealer Yang ada juga yang menyediakan Lalu Misalkan Kelebihan dan kekurangannya apa Silahkan dicari-cari referensinya Tapi Kalau cari referensi Hati-hati nih Karena akhir-akhir ini Banyak Banyak sekali Buzzer dari motor-motor Kalau terutama ya Nih Saya sebagai Pengamat Yamaha nih Banyak sekali sekarang Saling serang Antar merek Wah Pansboy Pansboynya nih Kayak misalkan Om kenapa sih Di forum Yamaha NMAX Banyak NMAX rusak Namanya juga forum Kan itu tepat nanya Tapi harus dicatat tuh Hampir rata-rata Yang bertanya di forum Itu tidak punya Bengkel langganan Karena secara logika Ini penelitian saya nih ya Saya boleh dong Punya pendapat Rata-rata Kalau punya langganan Kenapa nggak nanya Aja ke mekanik langganannya Ke bengkel langganannya Bengkel langganan saya Bengkel langganan saya Nggak bisa Nggak ngerti Nah kalau nggak ngerti Nah itu berarti salah tuh Milih bengkel langganannya Gitu loh Karena rata-rata Penyakit motor itu Ada solusinya Yang nggak ada solusinya tuh Ada penyakit motor Nggak mau diganti apa-apa Pengen bagus Itu bingung Karena pada dasarnya Motor rusak itu Ada yang bisa diakalin Ada yang harus diganti partnya Contoh Nggak bisa starter Nggak bisa starter itu macam-macam Kalau misalkan Ada dari cool starter Ya kan Kalau motor Mas konvensional ya Cool starter Dynamo starter Atau baterainya Kalau baterainya udah ngedrop Ya harus diganti Nggak bisa diakalin Mau di bengkel resmi Di bengkel umum Jadi Kalau bicara Di sana bisa diakalin Di sini enggak Ya ada yang bisa diakalin Ada yang nggak bisa diakalin Ada juga Kalau diakalin jadi rusak Nah itu salah satunya tuh Jadi harus tahu dulu ya Silahkan Buka-buka forum dulu Tanya-tanya dulu Atau Ngetes motor temen dulu Itu lebih bagus ya Biar nggak kaget Speknya seperti apa Biar perlu tanya ke Temen Gimana Setelah pemakaian Gitu kan ya Jadi nggak kaget Ibaratnya pacaran dulu lah Gitu Lalu misalkan Masalah penyakit Jangan sampai kita Kesulut Omongan Contohnya gini Wah Jangan Pakai motor NMAG Motor NMAG tuh Suka pada bunyi Ngeletrek Misalkan Ya itu tuh Bisa bener Memang dia punya motor Atau Ada yang punten ya Itu Saya sebut aja Buzzer Misalkan Seperti itu Karena Saya pernah Bahas tuh yang seperti itu Pernah tolongin Saya mau tolongin Tapi Disuruh fotoin motornya Motornya nggak ada Berarti dia nggak punya Motor NMAG dong Gitu kan Ada yang kayak gitu Kejadiannya tuh Jadi Bisa dirasa-rasain dulu Dipelajari dulu Motornya Seperti apa Gitu ya Biar nggak kaget Jadi tipsnya satu Ya itu tuh tadi Tipenya mau apa Spesifikasinya Diperhatikan Lalu Garansinya Tanyain Ke yang jualnya Nah Ini juga sama Cara memilih tempat Atau dealernya ya Pastikan Si sales marketingnya Bantu Kalau motor ada apa-apa Jangan sampai lepas tangan Karena banyak sekali Ketika sudah beli motor Misalkan motornya ada apa-apa Langsung aja ke bengkel Nggak bisa seperti itu Memang Tugas bengkel Adalah Misalkan kalau ada apa-apa Garansi Memperbaiki Tapi kan Maksudnya gini Baiknya Si sales marketing itu Sebagai penyambung lidah Gitu loh Jangan sampai Seolah-olah Kalau ada apa-apa Mekanik yang jadi Apa Kadang-kadang sering disemprot Mekanik itu Jangan Karena apa Bengkel itu kan Yang memperbaiki Bukan yang membuat Bukan yang menjual juga Tapi setelah ada salah kaprahnya itu Seolah-olah Kalau ada apa-apa Marah-marah di bengkel Waduh Jangan Malah nanti Kalau ketemu seperti itu Malah Servisnya Istilahnya mah Gak usah dibenerin Murah-murah Bego aja Udah gak bisa Jujur aja Kalau saya pribadi Kalau jadi mekanik Kalau ada orang datang marah-marah Ya kayak gitu aja Karena apa Kita kan yang menolongin Kenapa kita yang disemprot-semprot Oh Itu kan Meluapkan Kekecewaan Meluapkan kekecewaan Bukan ke mekanik Gitu loh Ya kan Jadi kalau kita udah dimarahin Terserah benerin ya Istilahnya Manusiawi lah ya Pasti Betelah istilahnya Justru bila perlu Mekanik itu baik-baikin Biar apa Ya biar Kalau ada apa-apa Enak dia bantu Namanya juga udah deket Gitu ya Nah kan logikanya seperti itu Kalau gak deket dengan bengkel Dengan mekanik Yang punya bengkel langanan Dia pasti lari Ke porum-porum Kayak gitu ya Jadi harus Harus tahu dulu tuh Seluk-peluk itu ya Tadi masalah Tipe udah Spesifikasi Terus garansinya Terus dapat olinya berapa Ini Dapat Olis satu Servis empat kali Langsung Komplen Kenapa kok seperti ini Kenapa gak ditanyain ke salesnya Gitu kan Oh ini SNK nya lama Tanyain Kalau kayak gitu-gitu kan Tanyain ke salesnya Kan ada kontaknya tuh Makanya jangan sembarangan Jangan cuma tergiur Beli motor disini Diskonnya besar Jangan Bercuma diskon besar Kalau ada apa-apa Gak dibantuin Jangan cuma ngambil diskonnya Tapi After salesnya Lalu juga Kalau Memilih motor itu Misalkan Taruh lah Saya pilih Yamaha nih Layanan after salesnya Bagus gak Bengkelnya bagus gak Merawat motornya Sampai puas Atau enggak Gitu ya Jadi Yang paling penting Malas Setelah beli Kalau pada saat beli Kan tinggal beli Ke sales Udah selesai Habis itu kan Kalau motor ada apa-apa Apakah garansi atau tidak Itu kan Justru Akan lama berhubungan Dengan bengkelnya Dengan mekaniknya Gitu Tadi masalah spek ya Jangan sampai kaget-kagetan Udah tau Misalkan motor NMAX Gak ada selahannya Ngeluh Ya mau gimana Gitu kan Contohnya seperti itu Pacaran dulu lah Istilahnya ya Nah Lalu Misalkan Layanan servisnya Bagus atau tidak Misalkan Kalau motor Yamaha Gitu Bengkel resminya Tersedia Enggak Jaringannya Lalu spare partnya Tersedia atau enggak Pelayanannya Memuaskan atau enggak Gitu Jadi cek dulu Bila perlu Konsultasinya Dengan Apa Tim bengkel Biar enak Gitu kan Makanya jujur aja Bengkel itu Sangat vital Karena setelah beli itu After salesnya itu yang Justru Sampai kapanpun Kalau puas Ya dibengkel tersebut Gitu kan Ya Jadi Poinnya itu tadi Kalau tip Sebeli motor itu Ya kalau Masalah DP Masalah itu kan Kalau kredit Gitu ya Kalau harga sih Udah ada OTR nya Kalau masalah Kredit Juga sekarang Udah sama Apa Harganya Nah Paling agak sedikit Beda Diskon dan Misalkan ada Hadiah-hadiah tertentu Jaket dan lain sebagainya Itu sih Internal ya Kalau itu ya Silahkan kalian bisa tanya dulu Yang paling penting Kalau saya pribadi sih Masukannya yang paling penting Tadi Tadi Yakin sudah mau beli motor tersebut Dengan segala Resikonya Karena kalau sudah beli Ya mau gimana lagi Sama Sama kita seperti Menikahi seseorang Mau gimana Ketika udah dibeli Mau diceraikan Gitu kan Ya gak bisa seperti itu Gitu kan Nah sekarang Harus dicek dulu Misalkan Speknya Dia larinya Apakah enak Putaran atas Putaran bawah Jadi kayak gitu Oh kok Seperti ini Kenapa gak dicobain dulu Enaknya sih Menurut saya Kalau memang Kalau memang Stok baru nih ya Misalkan Tipe baru Ada tipe Kalau sekarang kan Udah mirip-mirip ya Kayak misalkan Beli air rock Ngetesnya N-make Misalkan Itu udah mirip tuh Mesin secara Spesifikasinya udah mirip Kalau Mio 125 Mirip-mirip Dengan Seri lainnya Gitu kan Nah jadi Bisa juga Pinjem punya temen Dites dulu Misalkan Oh ini enak nih Yaudah enak Nah kalau misalkan Kurang yakin Lihat Di Forum-forum Tapi di forum Pastikan Yang Komentarnya Yang ini ya Yang terpercaya ya Karena banyak sekali Ada orang Misalkan Wah Jangan beli N-make Karena N-make Maha begini Begitu Belum tentu Dia punya N-make Ya kan Belum tentu Jujur aja Saya udah pernah Nemuin orang Kayak gitu Bisa saja Memang Dari kompetitor Itu yang jawab Biar orangnya Beralih ke Merak lain Ada yang kayak gitu Kita harus Yakin dulu nih Karena di forum Itu kan ada yang Pro dan ada yang Kontra Gitu Banyak sekali Saya nemuin Saya juga main di forum Tapi Saya gak pernah komen Karena belum tentu orangnya Pemilik motor Yamaha juga Lebih enak sih kan Berhadapan langsung ya Kalau mau Istilahnya Sharing Konsultasi Itu lebih enak Nah Dan juga banyak Bocil-bocil Kalau di forum Jadi Kurang lebih Poinnya seperti itu ya Pertama Perhatikan dulu Ini bolak-balik ya Buntun nih Biar lebih jelas Takutnya tadi gak jelas Poinnya adalah Pastikan Pilihan motor kita Tipu apa Lalu Sudah dipelajari Speknya Spesifikasinya Ya kan Lalu juga Dengan segala masalah-masalahnya Ya kan Apakah ada Yang terpentingan Solusi ya Solusi Karena Tidak ada Produk Masal Yang tidak ada masalah Ya kan Iya dong Jadi Kalau bicara merek Merek Yamaha Lebih bagus Merek Honda Lebih bagus Merek Suzuki Lebih bagus Ada plus minusnya Ada kelebihan Ada kekurangan Ya Kalau bicara Jangan seperti orang zaman dulu Jangan beli Yamaha Yamaha boros Ya zaman dulu RR King Dibandingin sama GL Pro Ya kan F1 ZR Dibandingin Sama Astraea Grand Ya gak bisa Orang kan cuma lihat Honda nya Apa Lihat Merek nya Bukan lihat Spesifikasinya Gak seperti itu Nah Tapi sekarang sih Orang udah pada canggih ya Udah punya pendirian sendiri Kayak misalkan Ah enggak Saya mau pilih Bukan karena Merek nya Tapi karena tipenya Saya milih Misalkan Aerox Saya milih NMAX Gitu Ah saya mah pengen Honda Beat Yaudah Jadi Ada yang beli Karena misalkan Hondanya Ada yang beli Karena Aerox nya Ada itu Macem-macem ya Nah silahkan kalian Termasuk yang mana Yang pasti Pelajari dulu Menurut saya Kalau mau beli motor Pelajari dulu Jangan seperti Beli kucing Dalam karung Jadi Sekali lagi Kalau ada keluhan Jangan marah-marahnya Di bengkel Karena bengkel justru Yang akan membantu Mencarikan solusi Kalau motornya Ada apa-apa Oke Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Semoga ini bermanfaat Dan mohon maaf Kalau vlognya kurang jelas Bye-bye Terima kasih sudah menonton